Ya, terkait dengan berita yang viral sekarang, buahnya OTT Kejaksaan Tinggi Bali terhadap Oknomen Desa Andat, salah satu Oknomen Desa Andat, saya kira yang pertama yang perlu kita sadari adalah kita adalah negara hukum. Jadi semua proses-proses hukum di negeri ini menganut asas namanya presumes in ausens atau praduga tak bersalah. Jadi kami berharap agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang beresonasi pada persoalan lain, maka terutama kepada aparat penegak hukum bahwa kedepankan asas praduga tak bersalah. Kemudian yang kedua, ya apakah dengan kondisi OTT ini akan berpengaruh terhadap investasi di destinasi atau pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Dari perspektif kepariwisataan, saya kira tidak terlalu berpengaruh banyak, hanya saja ini perlu diklarifikasi atau diluruskan berkaitan dengan OTT ini seperti apa. Karena kan ini oknum, bukan bendesenya gitu. Nah karena kita juga belum jelas melihat karena persidangan juga belum dilaksanakan. Nah oleh karena itu, ya perlu kehatian-hatian semua pihak dalam konteks ini. Dan kami tetap mengapresiasi bahwa di Bali ini desa adat memegang peranan penting dalam pertahanan nilai-nilai budaya dan keagamaan serta adat-istihadat kita. Saya berharap bahwa kondisi ini tidak mereduksi terutama maruah gitu ya, maruah desa adat karena kejadian ini. Tapi saya tetap berkeakiran, ini kan kita tidak boleh menggeneralisasi baru desa adat ini mengalami persoalan seperti ini, yang lain bagaimana menurut saya kita perlu hati-hati. Jadi tidak dengan cepat merespon ini sebagai sebuah persoalan yang di-generalisasi gitu. Karena kan dari pengumuman kejadian yang saya dengar itu kan masih ada bendesa yang lain yang di-TO sepertinya gitu. Tapi ini agar tidak menimbulkan semacam asumsi di masyarakat, Kita berharap bahwa peradukan ada persalah tetap dikedepankan, persoas hukum silahkan berjalan. Yang penting kita di desa adat tetap menjaga kekuatan desa adat sebagai akar budaya dan proteksi budaya kita. Dan saya berkeakiran bendesa adat ini memiliki peran yang luar biasa dalam perlestarian adat, budaya, dan agama kita di Bali yang sesungguhnya harus kita apresiasi dari perspektif eksistensi budaya, adat, dan keagamaan. Nah mungkin kalau ini ada oknum seperti ini ya ini, kita berharap persoas hukum dilaksanakan dengan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dalil-dalil hukum yang ada. Karena kalau dalam pembelian hukum yang meskipun dianggap-dianggap gitu salah, kan masih memiliki, masih bisa dibela gitu ya. Dan dari perspektif kita secara umum terhadap investasi, saya kira tidak berpengaruh langsung kepada investasi, baik di destinasi maupun di tempat lainnya, karena ini hanya case, hanya satu kasus gitu ya. Tidak di generalisasi atau tidak sama dengan desa adat yang lain. Tapi kita tetap apresiasi, desa adat telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya perlestarian nilai-nilai budaya, adat, dan keagamaan kita yang faktanya sampai detik ini budaya kita kuat itu karena juga adalah kekuatan dari desa adat.